Meningkatkan perekonomian di sektor wisata, Bupati Bandung Dadang Supriyatna berkolaborasi dengan Tim Percepatan Pariwisata Kabupaten Bandung resmikan aplikasi Bedas Smart Tourism. Aplikasi tersebut menghadirkan destinasi wisata, penginapan, wisata kuliner, dan oleh-oleh produk UMKM asli buatan dari warga Kabupaten Bandung. Aplikasi pariwisata Bedas Smart Tourism sudah bisa diunduh dari telepon pintar melalui Google Play Store. Selain Bedas Smart Tourism dalam kegiatan tersebut, Bupati Bandung juga meluncurkan dua program lainnya, yakni AMANG atau AYA 100 Macem Wisata Enggal, yakni nantinya pemerintah Kabupaten Bandung akan mendukung Tim Percepatan Pariwisata tersebut untuk membangun atau mengelola 100 destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Bandung. Satu program lainnya adalah outlet UMKM yang diperuntukkan penjualan produk-produk UMKM asli buatan warga Kabupaten Bandung dari mulai makanan ringan, karya seni, hingga oleh-oleh. Nantinya outlet UMKM tersebut akan dihadirkan di seluruh objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung. Peluncuran aplikasi Bedas Smart Tourism dan dua program lainnya bertujuan untuk meningkatkan potensi perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata. Adapun aplikasi Bedas Smart Tourism bisa digunakan untuk mencari informasi mengenai ratusan destinasi wisata Kabupaten Bandung, penginapan, wisata kuliner, hingga oleh-oleh produk UMKM asli buatan warga Kabupaten Bandung. Menginformasikan kepada publik seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, seluruh dunia, bahwa di Kabupaten Bandung ternyata ada 122 titik destinasi wisata. Sementara menurut Ketua Tim Percepatan Pariwisata Kabupaten Bandung, Ilham Sunaryanto, aplikasi Bedas Smart Tourism diklaim aplikasi pariwisata terlengkap. Karena selain informasi tentang pariwisata, aplikasi tersebut terintegritas dengan pengelola objek wisata dan hotel yang ada di Kabupaten Bandung, dan bisa melakukan reservasi secara langsung hanya dengan menggunakan satu aplikasi. Oleh-oleh khas Kabupaten Bandung, tempat penginapan, bahkan akan menjadi reservasi online. Jadi di tengah pandemi ini, kita berharap semua tempat wisata bisa cashless. Maka wadah di Bedas Smart Tourism ini nanti akan menjadi wadah untuk digitalisasi pembayaran. Dan harapannya UMKM-UMKM Kabupaten Bandung, oleh-oleh maupun tempat wisata dan penginapan, wisatawan yang mau belajar secara online bisa melalui Bedas Smart Tourism. Diharapkan dengan diluncurkannya aplikasi tersebut, bisa menarik kembali minat wisatawan dari berbagai wilayah di Indonesia ataupun mancanegara di masa pandemi COVID-19, dan bisa mengembalikan atau bahkan meningkatkan perekonomian masyarakat dari sektor wisata dan produk UMKM.